Oke, trigonometri rumus-rumus dalam segitiga ini ya, kelas 10. Gimana dong cari akal? Yang jelas kalau melihat ada teta, ada dua teta itu yang paling terbersih apa ya? Yang paling terbersih sepertinya yang begini ya. A dibagi sin teta. Pada aturan sin, sama dengan B dibagi sin 2 teta. Sin 2 teta itu 2 sin teta cos teta. Boleh dicoret nggak? Artinya kiri kanan dibagi sin teta. Kalau sin teta-nya memungkinkan 0 nggak boleh, tapi kan teta-nya bukan 0, bukan pi. Berarti sin teta tidak 0 ya. Berarti boleh. Berarti kita bikin yang rapinya gimana? Gimana kalau cos teta sama dengan B dibagi 2 A. Kenapa penyederahannya gini? Kenapa nggak B sama dengan atau A sama dengan? Kenapa kakak bikinnya cos teta sama dengan? Karena yang ditanya B kuadrat sama dengan apa? Jawabannya nggak ada teta-tetaan. Sisi semua. Jadi kita mendapatkan cos dalam hubungan HBC-HBC-an. Kita dalam hal ini dalam B dan A. Jadi cari aja cos lain yang isinya HBC-HBC-an. Nanti ini sama ini kita sama dengan ini. Dapat deh hubungan antara mereka bertiga. Itu idenya ya. Terus gimana dong? Oh iya, lupa. Kan aturan cos juga ada ya. Cos teta. Teta mana? Ini teta. Nah ini bedan C. Namanya apit. Apitnya si teta. Jadi apit kuadrat tambah apit kuadrat. Dikurang depan kuadrat. Ini namanya depan. Dibagi 2 apit-apit. Nah ini sama-sama cos teta. Bisa kita sama dengan ini ya. Huh, gimana? Sama dengan ini tuh. Ada yang sama nggak? Ya, coba dulu aja deh. Ini B kuadrat dikurang A kuadrat. Eh, ditambah C kuadrat gitu ya. Dibagi 2 BC. Sama dengan D dibagi 2 A. Cuma angka 2-nya doang yang bisa dicoret. Ada yang lain? Kalau kita kali silang, coba ya. Kiri kanan dikali A. Jadi A B kuadrat. Ditambah AC kuadrat. Dikurang A pangkat 3 gitu ya. Sama dengan B kuadrat C. Terus kira-kira, oh ya. Oh, ini dong orientasinya. Nyari B kuadrat. Ayo, nyari B kuadrat. B kuadrat cuma ada di sini sama di sini ya. Jangan hilang dari konsentrasi ya. B kuadrat kalau kita keluarin ini A kurang C bukan? Ini apakah tidak di kiri pindah ke kanan? Ini kiri pindah ke kanan. Berarti ditambah AC kuadrat. Gitu ya. Jadi B kuadrat sama dengan A kurung A kuadrat tambah C kuadrat. Ini kan dikeluarin A-nya. Dibagi A kurang C. Oh, sorry. Ini kurang. Ini kan plus AC nih. Ini plus AC. Salah ya. Harus pindah ke kanan dikurang. Ini langsung rekam video, langsung kerjain ya. Belum dipersiapkan jawabannya sebelumnya. Ini kurang ya. A kuadrat kurang C kuadrat. Berarti A, A kurang C, A tambah C. Begitu bukan? Dibagi A kurang C. A kurang C habis. Jadi A kurung A tambah C. Jawabannya yang D. Begitu. Oke? Seluruhnya nih ya soalnya.